Halo ko friends, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu A adalah banyak karcis seharga Rp15.000 Kemudian B adalah banyak karcis seharga Rp20.000 Selanjutnya perhatikan, dalam sebuah gedung bioskop terdapat 200 orang penonton Nah tentunya penonton ini membeli karcis Nah disini kita belum bisa pastikan berapa banyak karcis A dan karcis B Intinya 200 penonton itu membeli karcis A atau karcis B Jadi dari sini bisa kita tulis A ditambah B itu sama dengan Rp200 Banyak karcis seharga Rp15.000 ditambah banyak karcis Rp20.000 itu sama dengan jumlah seluruh penonton Oke, selanjutnya perhatikan Hasil penjualan karcis seluruhnya adalah Rp3.475.000 Jadi dari sini bisa kita tulis Rp15.000 dikali A ditambah Rp20.000 dikali B sama dengan Rp3.475.000 Artinya Rp15.000 dikali banyak karcis seharga Rp15.000 ditambah Rp20.000 dikali banyak karcis seharga Rp20.000 Nah itu sama dengan hasil total penjualan karcis Oke Selanjutnya perhatikan untuk persamaan ini kita sederhanakan dengan cara kita bagi Rp5.000 untuk setiap ruas Jadi di sini kita dapat Rp15.000 dibagi Rp5.000 hasilnya adalah Rp3.000 ditambah Rp20.000 dibagi Rp5.000 kita dapat Rp4.000 Sama dengan Rp3.475.000 dibagi Rp5.000 hasilnya adalah Rp695.000 Nah dari sini kita dapat dua persamaan ya Nah, artinya kita dapat sistem persamaan linier 2 variable. Nah, dari kedua persamaan ini kita akan eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Untuk menggunakan metode eliminasi, yang pertama kita akan samakan terlebih dahulu koefisien variable yang akan kita eliminasi. Nah, di sini kita akan eliminasi variable A. Jadi, untuk persamaan yang di atas ini kita akan kali dengan 3. Kemudian, untuk persamaan yang di bawah dikali 1. Nah, di sini kita dapat A ditambah B sama dengan 200 dikali 3. Jadinya adalah 3A ditambah 3B sama dengan 600. Kemudian, untuk persamaan yang di bawah ini dikali 1 jadi tidak berubah. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita kurangkan untuk mengeliminasi variable A. Nah, 3A dikurang 3A 0. 3B dikurang 4B kita dapat min B sama dengan 600 dikurang 695 kita dapat min 95. Min B sama dengan min 95. Jadi, kita dapat B sama dengan 95. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A kita akan substitusi nilai B ke salah satu dari 2 persamaan ini. Nah, kita pilih persamaan yang paling atas. Jadi, di sini kita dapat B nya sama dengan 95. Maka, untuk A ditambah B jadinya adalah A ditambah 95 sama dengan 200. Jadi, nilai A sama dengan 200 dikurang 95. Nilai A sama dengan 105. Nah, inilah nilai A. Jadi, kita dapat Banyak karcis seharga Rp15.000 yang terjual adalah 105. Itu nilai A. Kemudian, Banyak karcis seharga Rp20.000 yang terjual adalah 95. Itu nilai B. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah bagian C. Sekian untuk pembahasannya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.